Hai Rahul, kau ingin berteman? Hai Rahul, kau ingin berteman? Dia persis seperti ayahnya, iya kan? Kondisi Tina sangat kritis, Rahul. Waktunya sudah tidak banyak. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Dia mengalami beberapa pendarahan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tahu akan ada komplikasi dalam persalinannya itu. Dia juga tahu bahwa kau sangat menginginkan anak ini. Dia mencintai bayi ini melebihi nyawanya sendiri. Aku ingin putriku bisa mengenalku. Siapa ibunya? Bagaimana ibunya? Aku ingin dia sendiri yang menjawabnya. Ibu, aku meninggalkan 8 surat untuknya. Aku menuliskan surat sampai ulang tahun yang ke-8. Dan surat-surat ini memiliki semua hal yang ingin ku katakan. Surat-surat ini akan mengingatkanku padanya. Kau sangat jahat. Kau sangat jahat. Kau sangat jahat. Rahul. Hei Rahul. Kau ingin berteman. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan pernah menangis. Tidak akan. Bagaimanapun juga, kau terlihat jelek saat kau sudah menangis. Berjanjilah padaku. Aku mohon. Kau akan menamai putriku, Anjali. Berjanjilah padaku. Aku minta maaf, Rahul. Aku sungguh minta maaf. Jangan pergi. Jangan pergi. Berjanjilah, kau akan menamai anak kita, Anjali. Berjanjilah padaku. Hai, namaku Anjali. Dan kau sudah menyaksikan channel Anjali. Aku akan tunggu besar dan menjadi PJ. Kau tahu, seperti nilam. Hei, kat 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 kat. Ups, aku akan kembali setelah juda iklan. Hobiku adalah makan coklat, memukul anak laki-laki, dan mengganggu nenek. Dan membaca surat-surat dari ibu. Hei, aku terlambat. Aku harus bersiap-siap dan pergi menemui ayah. Aku akan kembali minggu depan di waktu dan jam yang sama. Tunggu aku ya. Tidak, tidak diam. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Om, om, dengarkan aku dulu. Lepaskan aku, aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Anjali, tunggu, tunggu, tunggu. Mau kemana? Sebentar, dengar dulu ayah. Eh, ini, ayah hanya terlambat dua jam, kan? Benar. Oh, maaf. Ayah sibuk. Iya, aku juga, ayah. Hari ini aku belum menonton TV sama sekali. Oh. Karena aku harus berbelanja untuk ayah. Ini terlalu berlebihan, ayah. Ya. Aku tidak bisa mengurus semuanya. Aku adalah putrimu, bukan istrimu. Aku tidak bisa. Kenapa? Jika aku bisa sebagai ayah dan ibumu sekaligus, kenapa aku tidak bisa? Baiklah. Apa? Kenapa? Apa? Marah ya? Sedikit. Maaf. Baik. Baiklah. Itu sebabnya ada yang bilang, cuma satu dewa yang memiliki berbagai rupa. Tidak masalah. Dia dalam bentuk apa, dia mengetahui semua niat kita. Sangatlah penting untuk selalu memiliki ikatan dengan Tuhan. Dia bicara dengan sangat baik, kan? Jadi sekian untuk hari ini. Nyonya Sarma. Sekarang kita harus... Aku membeli hadiah ini untuk hari Valentine. Rupa. Aku. Rupa akan menyanyikan himne yang indah ini. Aku. Mulailah rupa. Ah, himnenya. Aku lupa. Apa? Lupa. Apa yang kau bicarakan lupa? Kau percaya itu, saudari? Dia lupa himne doanya. Sayangku, kalau kau tidak memperhatikan doanya, apa yang bisa kau ajarkan pada anakmu? Cara kita berpikir dan cara kita mengatakannya mempunyai efek yang sangat besar untuk anak kita, benarkah? Apa yang nanti kau ajarkan pada anakmu? Oh, astaga-astaga. Bicara tentang anak, ini cucu koan jali. Hai, seksi. Siapa yang mengajarimu itu, ha? Ayah. Tanah, siap-siap untuk acara sekolahmu. Nenek. Suratnya? Kapan hari ulang tahunmu? Besok. Lalu? Oh. Pergi sana. Ayo, cepat, cepat. Kita duduk. Halo, Tuan Kana. Selamat datang di sini. Bagaimana kabar? Apa kabar? Selamat. Cukup. Selamat malam hadirin sekalian, dan selamat datang di kompetisi hanya satu menit. Ini adalah kompetisi yang sangat adik. Anak harus bicara di atas panggung, dan topiknya diletakkan di dalam mangkuk yang adik itu. Langsung tuangkan. Sekarang langsung. Hentikan, Mbak Bir. Pendalkan dirimu. Maaf. Sudah dipikirkan. Tidak apa-apa. Dan setiap murid hanya diberi waktu satu menit, hanya satu menit. Hanya satu menit. Sepertinya ini tidak adil, ya? Ya, benar. Sangat tidak adil. Tapi jasuk kami selalu menang setiap tahun, ya? Dia sangat berbakat. Kau tahu itu? Semoga berhasil, Jaswinder. Kau juga. Anak-anak, kalian mengetikan peraturanannya. Anjali yang terbaik bagi kami. Sebenarnya. Anjali juga ikut di sini. Jangan khawatir. Dia pasti nomor dua. Terima kasih. Iya, iya. Sama-sama, sama-sama. Dengan kontesan pertama kami adalah Jaswinder Singh. Oh, sayangku, Jasi. Ayo, Jasi, 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 Jasi. Ayo, Jasi. Ayo, Jasi, 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 Jasi. Ayo, Jasi, Jasi, Jasi. Tapi ku adalah doa. Setiap pagi kita berdoa kepada Tuhan. Ayah bilang doa akan membuat Tuhan menjadi senang. Dan dia akan melindungi kita semua. Ibu bilang dengan berdoa, nenek akan terkesan dan akan memberikan rumah besar ini untuk kita dalam surat wasiatnya. Puja, eh, iya. Aktris favoritku bernama Puja. Dan teman baikku juga bernama Puja. Baiklah, terima kasih. Wow, putihku yang terbaik. Kau pasti nomor satu, dah. Berikutnya bisa punya Anjali kanan. Pilih topikmu. Dia gak berdua. Waktumu dimulai sekarang. Ayah mulai. Ibu. Ibu. Aku minta maaf. Ibu. 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 Seseorang yang sangat mencintai kita. Walau terkadang kita tidak memahaminya. Ibu. Seseorang yang akan membuat kita menyadari bahwa kita yang terbaik. Tidak ada orang yang lebih baik untuk kita. Kebahagiaannya adalah ta'wah kita. Dan bersedih dalam kesedihan kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpa ini. Dia adalah segalanya. Hanya saja kita yang tidak memilikinya. Tapi kita punya ayah. Dan dia cukup baik. Ayo peluk ayah. Dia nomor satu. Dia nomor satu. Rahul. Apa kau ingat Tuan Sarma? Dia tadi menelpon. Siapa? Tetangga kita di Delhi. Oh ya? Dia menyampaikan lamaran. Untuk siapa? Ibu. Kenapa Ibu tidak menerimanya? Diam. Dia bilang gadis ini baik dan juga gadis yang cantik. Tapi Ibu menolaknya dengan halus. Tidak masalah kan? Ah ya. Bukan masalah. Ya. Ibu benar? Iya Bu. Ya. Ibu pasti sudah melakukan hal yang benar. Ibu tidak melakukan kesalahan. Ibu selalu hebat dalam segala hal. Memang kenapa kalau gadis itu cantik dan baik? Saat ini semua orang kelihatan cantik. Siapa yang mau menikah? Tidak ada yang mau menikah. Tuan Sarma pasti sudah gila. Terus saja mengirimkan lamaran padaku. Kenapa bukan dia yang akan segera menikah? Sudah. Ibu ada masalah apa? Ibu hanya merasa keluarga ini tidak lengkap raho. Kenapa? Ibu di sana. Aku di sana. Anjali di sana. Aku tidak merasa kalau ini tidak lengkap. Saat ibu pergi bersama teman-teman ibu, mereka mengeluhkan menantu perempuan mereka. Aku mengerti. Ibu tidak bisa melakukannya. Oh. Ini masalah yang besar. Jadi kalau begitu aku harus mengeluhkan menantu perempuan. Tidak raho. Ibu cuma ingin kau bahagia. Ibu dengar. Aku cukup bahagia. Jadi kau tidak akan menikah lagi? Ibu kita hidup satu kali. Mati satu kali. Dan menikah juga satu kali. Mencintai pun satu kali. Kita tidak bisa melakukannya lagi. Kau memang tidak masalah, Raho. Tapi bagaimana dengan Anjali? Kenapa? Apa yang akan terjadi dengannya? Apa kau tidak merasa? Kalau dia membutuhkan seorang ibu? Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia bahkan punya sesuatu yang aku sendiri. Rasanya tidak memilikinya. Surat dari ibunya. Selamat ulang tahun, Anjali. Selamat ulang tahun, Anjali ku saya. Hari ini kau berumur delapan tahun. Aku yakin kau pasti sangat mirip dengan ayahmu. Senyuman yang sama, mata yang sama. Ya kan, Anjali? Tidak, aku mirip dengan ibu. Oh iya, Anjali. Apakah ayahmu masih tidur tanpa melepas sepatunya? Kebiasaan buruk yang susah dihilangkan. Hari ini kau sudah jadi gadis besar. Dan kau pasti bisa mengerti apa yang akan kukatakan. Hari ini, aku akan bercerita padamu tentang aku, ayah, dan Anjali. Anjali? Terlambat lagi. Tidak bisa bangun pagi. Tidak bisa bangun pagi. Tidak bisa bangun pagi? Atau kau takut? Hei, Rahul Kana tidak pernah merasa takut. Rahul Kana tidak pernah merasa takut? Ya. Hah. Tapi, setiap hari selalu kalah main basket dengan Anjali Sarma. Tidak mau main? Untuk apa? Kau juga akan kalah lagi. Hari ini aku tidak akan kalah. Kau selalu bilang begitu. Eps. Kita lihat saja nanti. Ah, jangan, jangan. Kita lihat saja. Kau pasti kalah, Anjali. Ayo, ayo, ayo. Eh, 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 eh. Ayo, sari? Aduh, kalah lagi. Wow, kalau tidak bisa main, paling tidak jangan curang. Eh, jangan bilang aku curang. Itulah dirimu, curang, curang, curang. Anjali, jangan katakan aku curang. Rahul si curang, Rahul si curang, curang, curang. Aku tidak curang. Curang! Tungbalah menjadi lebih pintar. Jangan berteriak seperti anak perempuan. Hei, jangan sebut aku anak perempuan. Ya, benar. Kau bukan anak perempuan. Paling tidak aku lebih baik daripada gadis-gadis yang kau kejar. Oh, maaf. Bukan aku yang mengejar mereka. Mereka yang mengejar-ngejar aku. Oh, wow. Rahul sangat tampan. Itu saja aku tampan. Dia sangat manis. Dia tampan. Tidak setampan dirimu. Kau sebaiknya pakai kumis. Apa itu lelucon? Jika ya, kenapa? Aku tidak suka lelucon. Aku tidak suka padamu. Rahul dan Anjali bertengkar lagi. Rahul dan Anjali bertengkar lagi. Terima kasih telah mengejar-ngejar. Tapi sayang, dia itu sahabatmu. Tapi kawan, dia sahabatmu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mengejar. Terima kasih telah mengejar. selamat menikmati 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 iya iya selamat menikmati menikmati jangan menikmati maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hi hei itu adalah rahul lihat hai kami punya peraturan disini kami minta anak baru untuk bernyanyi kau tahu kan dohimi benar rahul dia anak kepala sekolah terus kenapa kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah ada benar arab Wham London, Universitas Oxford Kau hanya bernyanyi untuk kami, untuk kampus Hindi ini Bagaimana? Hindi? Oh iya, aku minta maaf Kenapa? Kau lupa cara bicara dengan bahasa India di London? Hei, maaf, tunggu sebentar ya Permisi, Rahul, bagaimana bisa dia bernyanyi dengan bahasa India? Kenapa? Dia anak kepala sekolah Kalau begitu dia harus bisa mengajari kita Kau diam saja Baiklah, Tina Kau mau bernyanyi dalam bahasa India? Tolong cepat Karena kami di sini tidak punya banyak waktu, benar? Ya, benar Baiklah, silakan mulai Baiklah, silakan mulai Om jai jagadish harai, swami jai jagadish harai Om jai jagadish harai Om jai jagadish harai Belajar dan tumbuh di London, rasanya tidak mempunyai melupakan asal-usulku. Dan jangan lupakan itu. Om jai jagadish harai Om jai jagadish harai Om jai jagadish harai Hari ini kita akan memulai topik pelajaran baru. Romeo dan Juliet, kisah cinta yang abadi. Kisah cinta yang abadi. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya pada kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang cinta? Apa itu cinta? Apa itu cinta? Ada yang tahu? Siapa saja? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada? Ah, Tina? Beritahu kami apa itu cinta? Aku? Aku tidak tahu. Anjali? Ah, kau saja. Kau yang beritahu kami. Apa itu cinta? Ah, cinta. Ah, lupakan saja. Apa ada yang lain? Ah, Rahul. Apa itu cinta? Cinta. Cinta adalah persahabatannya. Jika dia tidak bisa menjadi sahabatku, maka aku tidak bisa jatuh cinta padanya. Tanpa persahabatan tidak akan ada cinta. Cinta adalah persahabatan. Bagaimana, Nona Brigianza? Oke, baiklah Rahul. Itu adalah pemikiran yang sangat baik. Cinta adalah persahabatan. Cinta adalah persahabatan. Kalian semua dengar itu, anak-anak. Terima kasih ya, Rahul. Karena sudah mau berbahagia dengan kita semua. Cinta adalah persahabatan. Cinta adalah persahabatan. Jadi? Ingin berteman? Baik. Oh, kepalaku. Kepalaku. Oh, kakiku. Halo. Oh, maaf, Tuan Mahalotra. Ini Nona Brigianza. Ya, Nona Brigianza. Kau harap aku tidak mengganggumu, ya? Dan jika memang begitu, aku yakin kau tidak keberasain, kan? Tentu saja tidak, Nona Brigianza. Begini, aku menghubungimu untuk memberitahu bahwa latihannya sudah selesai. Dan kampus kita pasti akan menjadi juara pertama untuk BS Satuan. Tim yang lain tidak akan punya kesempatan. Kau tahu maksudku, kan? Itu semua berkat dirimu, Nona Brigianza. Dan itu semua untukmu, Mahalotra. Benarkah? Benar, Mahalotra. Dan sekolah yang berikutnya adalah, sekolah kita di Javier. Demir, 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 Demir. Ya ampun, ya Tuhan. Mereka tidak akan berhasil. Nona Brigianza ada pembatas di area mereka. Dan mereka tidak bisa pergi dari sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nona Brigianza. Apa yang harus kita lakukan? Kau mohon biarkan aku berpikir. Ide. Ide. Iya. Tidak. Kau harus melakukan ini. Atau kalian berdua akan gagal. Tuan Mahalotra. Tapi Pak, bagaimana caranya kami bernyanyi dan menari? Kami tidak tahu apa-apa. Kau tahu mereka akan mengeliti kita hidup-hidup. Benar itu. Jadi ini ide yang buruk. Apa masingmu ide yang buruk, Rahul? Tentu saja ide yang bagus. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Murid-murid yang tak tampil hari ini sudah merekam hasil latihan mereka. Akan kuputarkan. Dan kau hanya perlu menggerak-gerakan mulutmu seperti ini. Seperti dalam film. Itu biasa saja. Oh, aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Tenang saja ya. Itu tidak akan berhasil. Apa maksudmu tidak berhasil. Tentu saja berhasil. Berhasil. Namaku, Cin-cin-cin, bulan di atas langit. Kudahan aku. Apa ini? Tuan-tuan, bagaimana kabar? Nona, Nona, berikan tak. Kecilkan kolomu. Tidak. Oh, tidak. Apa maksudmu dengan kata tidak itu? Anjali, kau tidak memikirkan reputasi yang dimiliki sekolah kita? Ya. Aku tahu, ini sangat tragis. Iya, kan? Ayo, Rahul. Ini demi nama baik sekolah kita. Baiklah. Oke, baiklah. Ayo, Cin-cin, kau bisa membantu kami. Tidak, aku tidak mau datang. Apa yang kau bicarakan? Hei, hei, Anjali. Untuk apa kau mengajaknya? Ayo pergi. Ah, ya ampun. Aku kasih telah mencintai. Selamat mencintai. Ayo. 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 Mulai dari awal. Ayo. Apa yang kumainkan? Pasti ini. Oh. Oh. Tunggu. Tunggu. Apa ini? Tunggu. Tunggu. Terima kasih kerana menonton! 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 selamat menikmati 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 Ya, tapi entah kenapa. Pada siapa? Tina, siapa lagi? Ayo kita lakukan lagi. Aku Rahul, dan kau pura-pura menjadi Tina. Ayo, ayo lihat aku. Aku. Ayo. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dia juga akan mengatakan hal yang sama, kan? Iya. Ayo, mari. Apa aku harus memberitahunya? Aku harus pergi sekarang. Baik. 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 selamat menikmati selamat menikmati cinta pertama ku tidak akan pernah berbalas cinta pertama ku bertepuk sebelah tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Menjadi sahabatnya, saat ini ayamu sendiri tanpa pendamping hidup, tapi dia tidak mengatakan apapun, dia butuh teman, dia butuh cinta, dan temannya itu adalah Anjeli, cintanya itu adalah Anjeli. Kembalikan Anjeli dalam hidup ayamu, kembalikan Anjeli kepada cinta pertamanya, Anjeli dan Rahul diciptakan untuk bersama. Ini adalah sebuah kebenaran dan ini adalah mimpiku. Apakah kau bersedia memenuhi impian ibumu? Kembalikan Anjeli dalam kehidupan Rahul, kembalikan Anjeli dalam kehidupan ayamu, buatlah impianku jadi kenyataan, buatlah impianku jadi kenyataan. Selamat datang. Kau akan hilangkan duka lara dan kesedihan pengikutmu. Tuhan penguasa alam semesta, terpujilah dirimu. Tuhan penguasa alam semesta, terpujilah dirimu. Terpujilah dirimu, kau akan hilangkan duka lara. Halo, ini dengan Maholtra, menggunakan STD di lin pribadiku. Apakah kau akan datang besok? Ya, begitu kami sampai di Delhi, kami akan naik kereta Faridabad, ya. Kereta jam 4, ya? Oh, iya, iya, iya. Ah, apa yang kau lakukan? Aku, aku, aku hanya tidak apa-apa. Oh, tidak, maaf, maaf, bukan kau. Pelayan Mumbai ini sangat berbeda. Iya, iya, baiklah, kalau begitu. Akan aku jemput kau besok. Apakah kau yakin? Terakhir kali kau lupa. Lupakannya kemarin, kali ini aku pasti datang. Ngomong-ngomong, keperluan untuk perayaan kematian. Iya, iya, jangan khawatir, aku akan membawa semuanya, ya. Oke, sampai nanti. Sampai nanti. Hai semuanya, ini Nilang dan kalian sedang menyaksikan acara favorit kalian Nilang Shell. Seperti biasanya, kita akan melakukan sesuatu yang baru dan kita akan bermain. Apakah kalian semua siap untuk bermain? Dikatakan kalau permainan bisa mengungkapkan isi hati kalian. Aku akan mengatakan sebuah kata dan kau harus mengatakan hal pertama yang terlihat di dalam. Berpikiranmu, tapi kau tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Ingat itu ya, dan kita akan mulai denganmu. Iya, kau mulai ya. Awan. Maaf, waktunya habis. Awan. Wujan. Bagus. Cantik. Nilang. Terima kasih. Hati. Cinta. Baiklah. Cinta. Sipa. Apa? Kau mencintaiku? Permainan ini benar-benar berhasil. Kalian bisa lihat bagaimana perasaan yang terpendam bisa keluar. Dan sekarang kau coba permainan ini dan kami akan segera kembali. Ingat ya. Permainan bodoh, Nilang bodoh. Jangan pernah menyebut Nilang bodoh, ayah. Baiklah. Ayah tidak akan menyebutnya bodoh. Baik. Mari kita sekarang mulai bermain. Baik, ayah. Bersedia? Siap? Ayo. Sektif. Oh, nenek. Ayah, ayo minum. Bentar. Iya, iya. Sebentar, ayah minum dulu. Awan. Ayah, kau tidak boleh berpikir lama. Kita mulai permainan lagi. Kita mulai sekarang. Ayo, katakan. Apa? Awan. Sudara. Gila. Kau. Rumah. Kita. Cinta. Persahabatan. Anjali. Sharma. Sharma. Siapa itu Anjali Sharma? Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Ayah, ini kan dari uang tahun, kuh. Ya, baiklah. Anjali Sharma. Satu sekolah dengan ayah. Di sekolahmu? Dia temanku. Oh, teman. Sahabatku. Namanya bagus, ayah. Seperti apa dia? Anjali. Dia tidak seperti gadis-gadis umumnya. Dia seperti laki-laki. Jika banyak perempuan. Menghabiskan waktu mereka dengan makeup. Tapi Anjali. Senang dengan bermain basket. Dia berpakaian sama seperti ayah. Ya, benar. Anjali sudah gila. Dia berdandan dan terlihat sangat cantik. Bukan hanya wajahnya. Sudah cukup atau kau masih mau dengar lagi? Ayah, di mana dia sekarang? Ayah tidak tahu. Aku tidak percaya kau akan bertunangan, Anjali. Ngomong-ngomong. Pramal akan datang untuk menentukan tangganya. Hah? Tunjukkan itu padaku. Berapa lama lagi kau akan menghias dirimu? Arna sudah tidak sabar. Suruh saja dia menunggu. Pengantin wanitanya butuh waktu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menunggu. 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 selamat menikmati 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 Berada saat ini? Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku sudah berjanji pada Anjali. Aku tidak akan memberitahu alamatnya pada siapapun. Kami berharap kau bisa membantu kami. Aku mengerti, Pak. Tapi aku sudah berjanji pada Anjali. Bibi? Namaku juga Anjali. Apa Bibi tidak akan memberitahuku juga? Begini, Pak. Hari ini dia akan bertunangan. Dan pernikahannya akan digelar minggu ini. Pramanya sudah menetapkan harinya hari ini. Persiapan pernikahannya sudah dilakukan. Dan Anda sudah terlambah. Aku akan pergi naik kereta besok sore, Pak. Maafkan aku. Aku tidak bisa membantu Anda. Tidak. Pernikahannya tidak boleh terjadi. Semua persiapannya sudah dilakukan. Ibu bilang begitu. Tidak boleh. Pramanya, kita harus menentukan hari pernikahannya. Ya, benar. Ini adalah bintang aman. Ya. Rencana aman ingin pergi ke London bulan ini. Apakah kau bisa menemukan tanggal di bulan ini? Bulan ini? Ya, benar. Maaf, Pak. Kalau Bapak datang lebih cepat. Ya, tapi kami tidak tahu. Yang perlu kau tahu, saat ini bintang Anjali memiliki aura negatif. Jadi, dia tidak bisa menikah tahun ini. Bagaimana jika bulan depan? Bulan depan juga tidak bisa. Anjali itu boleh menikah sebelum bulan Desember. Halo? Halo? Aku sudah menyaksikan kebesaran Tuhan hari ini. Doa seorang anak telah dijawab. Ini sungguh sebuah keajaiban. Pernikahan Anjali ditunda sampai bulan Desember. Anjali? Hmm? Boleh ibu tanya sesuatu? Iya. Apakah kau bahagia? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku bahagia. Aku akan bertunangan. Aman sangat baik. Dan dia mencintaiku. Dan kemudian... Tapi apakah kau mencintainya? Anjali? Ibu, aku sudah pernah jatuh cinta. Aku sudah pernah jatuh cinta. Aku tidak yakin bisa melakukannya. Anggap saja... Ini sebuah kompromi. Kompromi? Ibu tidak menunggu putri bu akan menikah untuk berkompromi. Dan bukan untuk cinta. Aku adalah ibumu. Dan ibu ingin kau bahagia, nak. Tapi sebuah rumah... Yang didasari dengan kompromi bukanlah sebuah rumah impi, nak. Harus punya dasar cinta. Agar saling memiliki. Sisanya terserah padamu. Terima kasih telah menonton. Oh, aku tidak tahan dengan semua hal ini. Ya, aku bisa. Hari ini peramal akan membacakan himna doa dan buku sejuk. Wow, luar biasa. Menyenangkan sekali. Peramal ini akan mendapatkan... Kenapa? Dia sudah menunda pernikahanku. Aku tidak tahan dengan himna ini. Bahkan Tuhan pun merasa muak dengan semua himna ini. Kenapa? Apa kau tidak ingin minta sesuatu pada Tuhan? Tidak, aku sudah memiliki. Lalu, apa lagi yang harus aku pinta? Iya, aku memang ingin punya anak. Tapi aku merasa takut kalau aku harus mengurusnya sendiri. Amat. Amat. Selamat pagi. Pagi tadi aku melihat kau berolahraga. Dapat calon. Bicara apa, dia? Tidak ada saja. Kamu, kau memiliki mata yang bagus untuk orang sosialmu. Apa yang mereka bicarakan? Ya, kalian jangan ganggu dia. Apa kau punya saudara laki-laki untuk gurprit anakku? Apa yang mereka bicarakan? Anakku cantik sekali. Dia bicarakan apa? Lupakan gurprit. Jakspritku adalah Nona Candigar. Mereka berlukan. Candigar atau Nona sektor sektor sektor. Ayo, pramanya sudah mau mulai. Ayo semuanya. Salam. Sampai jumpa. Ayo. Anjali, ada telpon untukmu. Permisi. Terima kasih banyak, Ibu Mertua. Sama-sama menantu. Halo? 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 Aku mencintai. Aman? Dengar, aku punya masalah. Apa? Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tidak tahu siapa yang ada di telpon. Halo? Bagaimanapun juga kau akan pergi untuk perkenahan musim panasmu. Kau juga akan pergi ke Mumbai? Selama 24 jam dan kau pergi berbulan-bulan. Aman, aku akan pergi setiap tahun untuk mengajar menari dan juga mengajar menyanyi. Anak-anak itu adalah bagian dari hidupku. Bahkan, mereka menjadi bagian dari hidupmu. Hanya aku yang kau tinggalkan. Halo? Hei. Kenapa aku memiliki perasaan bahwa kau tidak mencintaiku? Karena aku tidak mencintaimu. Dan kau tidak ingin menikah denganku. Benar? Aku tidak mau. Hei. Ada yang marah-marah. Dan aku akan menyeretmu ke altar pernikahan. Apa kau akan memaksaku? Ya. Jika diperlukan. Kau punya keberanian? Coba saja. Aku akan tinggal di sini bersama bibi. Kau pergilah ke perkemahan musim panas pun di Simla. Perkemahan musim panas. Hah? Simla? Apa? Perkemahan? Simla? Oh, tidak, 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 tidak. Jangan ke perkemahan manapun. Di sana terlalu banyak salju. Ayah itu hanya perkemahan. Ya, sudah. Terserah. Ini. Ayah, dengar. Di sana diajarkan menari dan juga menyanyi. Ayah kan tahu aku suka semua itu. Sejak kapan kau suka menari dan bernyanyi? Sekali ayah bilang tidak, tetap tidak. Oke? Ayah itu tidak adil. Biarkan dia pergi. Ibu tolonglah. Jangan perlu mancakan anak itu. Ibu, ibu, ibu dengar. Aku yang urus ini semua. Oke? Tapi Rahul, cobalah mengerti. Ibu juga akan ikut dengannya, ya? Ayah, aku ingin pergi. Aku ingin pergi. Ya, coba lihat. Tidak, Anjali. Kenapa tidak boleh? Akan ada banyak anak-anak di sana. Dia bisa belajar. Iam. Tidak ada yang boleh bicara lagi. Tidak ada perkemahan musim panas. Apa masih belum mengerti juga? Mengerti? Oke? Kau mengerti itu? Bagus. Bagus. Anjali menangis. Ayah minta maaf. Tidak apa-apa. Oke. Tapi ingat, ini tidak berarti kau boleh pergi. Oke? Ayah harus pergi bekerja. Dan kita bicara lagi setelah ayah pulang nanti. Tapi, ayah. Apa lagi? Ayah belum pakai celana. Tidak, Bapak. Kau boleh pakai jika mau. Apa? Supir, keluarkan mobilnya. Anjali, bagaimana caranya kita membuat ayahmu untuk datang ke perkemahan itu? Itu mudah, Nek. Nenek masih ingat kan saat ayah pergi ke London dan tiba-tiba saja aku jatuh sakit. Oh, iya, iya. Benar, sayang. Nenek, ayah meninggalkan segalanya dan segera kembali. Oh, iya. Benar, benar. Menurutku, kebijakan ekspor ini tidak bagus. Oh, bisa. Maaf. Jangan khawatir, kawan. Tidak apa-apa. Semua eksportir hanya menanyakan hal ini. Konferensi ekspor India, selamat malam. Halo, bisa bicara dengan Aman Mehra? Ini telpon dari siapa? Anjali. Anjali, baiklah. Konferensi ekspor India, selamat malam. Halo, boleh aku bicara dengan ayahku? Ayah? Eh, ayahmu bukan buitang film, sebut namanya. Oh, iya, iya. Halo, bisa bicara dengan Tuan Rahul Kana? Tentu, ini dari siapa? Anjali. Tentu saja, Anjali. Anjali? Cepat beritahu ayahmu dan langsung tutup teleponnya nanti. Tutup-tutup. Kepada Tuan Rahul Kana dan Tuan Aman Mehra, ada telepon untuk kalian berdua. Hai, Rahul Kana. Saluran kedua, iya. Iya. Sekali lagi, maaf, maaf. Hai, sayang. Halo. 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 Halo, Aman, aku tidak bisa mendengarmu. Aku bisa mendengarmu, bicara lah. Hai, sayang. Ayo bilang. Aku sangat penindukanmu. Halo. Dengar ya, besok aku akan pergi ke perkemahan. Kemana? Perkemahan musim panas. Perkemahan. Aku kan sudah bilang tidak boleh pergi ke perkemahan. Dengar. Aku merasa sangat... Hmm... Cium aku. Ini ibumu yang bicara. Ish. Dengar ya, aku tidak suka dengan semua lelucon ini. Ya Tuhan. Kenapa dia bicara seperti itu? Tidak ada perkemahan, tidak ada perkemahan. Tidak ada itu. Mengerti? Aman, kenapa kau berteriak? Seperti yang pernah kukatakan padamu. Sekali aku bilang tidak, tetap kau tidak boleh pergi. Jika kau masih bicara lagi, aku akan pulang dan memukulmu. Aman, apakah kau sudah gila? Anjali. Ayahmu sudah gila, sayang. Anjali. 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 Ah, iya Anjali. Membingungkan, membingungkan. Hai, aku Rahul Kana. Aman Mehra, apa kabar? Aku rasa karena namanya sama, dia jadi bingung. Aku jamin. Anjaliku pasti lebih cantik dari Anjalimu. Tidak, Anjaliku yang sangat cantik. Iya, aku yakin tapi dia tidak secantik Anjaliku. Anjaliku berumur delapan tahun. Oh, sial. Kau benar, Anjalimu pasti lebih cantik. Semoga sukses dengan Anjalimu. Semoga sukses denganmu juga kau. Sampai ketemu lagi. Buat ayah. Maaf ayah, kami pergi tanpa memberitahu ayah. Tapi ayah tahu, aku sangat senang menarik dan bernyanyi. Jadi ayah, jangan merindukanku ya. Salam sayang, Anjali. Tidak mungkin dia melakukan ini. Anjali. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pertemuan Sunshine. Namaku Donald Almeida. Manajer perkembangan ini, aku akan mencetak tinggi dan berat badan kalian. Mengerti? 24. Bagus sekali banyak makan gua. 30. Bagus ya. Bagus sekali. Ini gelapak buah. Siapa dia? Kau ini siapa? Aku. Aku ini nenek. Nenek siapa? Neneknya Anjali. Kau siapa? Kolonel Almeida, manajer perkembangan. Oh, halo. Halo. Tidak boleh ada nenek. Ibu ayah di sini. Kamu ngerti? Ah, jadi aku harus membiarkan Anjali sendirian di sini. Apa? Kau pernah bertemu Nona Anjali? Hah? Nona Anjali? Apa? 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 Oh, bendera Inggris di India. Biar aku yang urus. Lihat saja nanti. Kalian pergi ke kamar saya. Almeida. Lihat tunggu sebentar. Semuanya hari ini. Ayo cepat-cepat pergi. Ayo pergi. Ada apa? Kau tidak tahu malu ya. Kau memasang bendera Inggris di sini. Oh, aku suka Inggris. Ayahku adalah penjahit dari Inggris. Dan dia telah menjahit bendera itu. Kau mengerti kan? Orang Inggris sudah pergi dan meninggalkanmu di sini. Kau bodoh. Kau seharusnya mengajari anak-anak ini mencintai Barak. Siapa itu Barak? Bersama. Kau seharusnya mengajari anak-anak ini mencintai Barak. Kau seharusnya mengajari anak-anak ini mencintai Barak. Ini untukmu. Terima kasih. Hei. Hei, siapa namamu? Eh. Ups. Maaf. Siapa namamu? Anjali. Hei, namaku juga sama. Halo. Kenapa namamu Anjali? Mungkin orang tuaku suka dengan nama itu. Kau juga kenapa namamu Anjali? Mungkin karena orang tuaku suka padamu. Dimana si Almeida ini? Hah? Salah. Almeida. Aku butuh berkatmu, Ibu. Almeida. Oh, jangan mengikutiku. Ada apa? Katakan. Iya, iya. Dimana dapurnya? Aku mau melihat bagaimana caranya kau memasak. Apa? Dimana ruangan untuk berdoa? Hari ini begitu tidak bertugas. Astaga. Tempat doa adalah tempat kita berdoa pada para dewa. Kami tidak punya itu. Apa? Tidak ada yang berdoa pada dewa. Dewa? Dewa siapa? Almeida! Eh... Menghitung bintang? Kau menghitung bintang? Tidak mau bicara. Selamat malam, Tuan Almeida. Selamat malam, sayang. Jumlah teman dan sudah nuntuk. Jumlah teman. Selamat malam, Tuan Almeida. Tuan, apa kabar? Tolong buat ayah bahagia dan tidak terlalu merindukanku di sini. Kau tahu? Dia tidak bisa melakukan apapun tanpaku. Aku mohon, Tuhan. Tolong ya. Kena kau. Nona Anjali. Hai. Hmm. Doa hanya untuk ayah, tidak untuk ibu? Kenapa harus minta sesuatu untuk ibu? Kenapa? Ibu sudah bersama Tuhan. Ibu bisa langsung meminta apapun yang ibu mau. Hei. Sekarang tidurlah. Mimpi indah ya. Aku rindu, ayah. Setelah. Roll kamera. Siap. Baik. Yang ini. Iya. Hai semuanya. Selamat datang di acara Nilam. Dan hari ini kami hadir secara langsung. Dan ada banyak suara di sini. Coba dengarkan. Ayo kita dengarkan. Nilam. 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 Hai. Ini Nilam. Dan kalian sedang menyaksikan Nilam Show. Seperti biasanya, kita akan melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Tema hari ini adalah pesan cinta. Pesan semuanya. Iya. Ya pesan. Pesan siapa? Aku punya pesan. Aku punya pesan. Aku punya pesan. Pesanmu dari siapa? Silahkan. Superna. Siapa itu Superna? Pacarku. Oh. Dan pesanmu apa? Eh, dengar Superna. Jangan hubungi aku lagi. Aku sudah menemukan orang lain. Superna malam. Ada lagi? Pesan lain. Ayo. Aku, aku, aku. Aku, aku. Oh, iya. Aku, aku. Aku, aku, aku. Aku, aku. Aku, aku. Ya, ada lagi? Ya, baik. Satu pesan lagi. Hai, Nilam. Hai, baiklah. Dan pesanmu adalah? Kebetulan aku ingin menyampaikan... Ke arah kamera. ...kesuatu untuk... Ke arah kamera. Apa ini ditanyakan langsung? Iya. Ya, aku ingin... Sama seperti yang dia katakan. Oh, iya. Kalau begitu pesanmu untuk siapa? Untuk Anjali. Oh. Hai. Aku mencintaimu, Anjali. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau meninggalkan aku? Kau tahu, aku akan merasa tersesat tanpa dirimu. Kembalilah, atau jika tidak... Kembalilah. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat merindukanmu. Tolong kembalilah. Siapa? Siapa itu Anjali? Dia anakku yang berumur delapan tahun. Dia pergi ke perkemahan musim panas di Simla. Nilam, tolong. Suruh dia untuk kembali. Minta dia untuk segera kembali. Aha. Anjali, ayamu sangat mencintaimu. Kembalilah pulang. Dia sangat merindukanmu. Pulang, ya. Ayo. Anjali, ayamu sangat mencintaimu. Tahani turkey, ayamu sangat mencintaimu. Tuan Kana, rapat besok sudah dijatuhkan jam 11 Iya, iya, iya Ups, Tuan Kana, aku lupa, facts dari London sudah datang Selamat malam Terima kasih Hai Rahul, besok ada pesta di tempatku Sampai besok Bagus Ayah, hati Raghupati Raghavarajara Patit Pavanasitara Raghupati Raghavarajara Tidakaran Raghupati Raghavarajara Raghupati Raghavarajara Raghupati Raghavarajara Patit Pavanasitara Raghupati Raghavarajara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati angeli hi 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 ein ada berita apa ham ternyata sh wung ah en ambil frankly ee una の あ ap 文 Solusinya ada pada doa dan keyakinan. Ya, Nenek. Berdoa, berdoa. Sekarang katakan aku harus bagaimana? Ya. Ya. Dia berkata benar dan kau melawannya. Kenapa? Saat kuliah, Nona Anjali selalu mengalahkan ayah, kan? Diam. Hei, diam. Tenang, tenang. Tidak setiap hari, tapi kadang-kadang, oke? Rahul kau kalah setiap hari. Coba ingat lagi, kau selalu kalah. Rahul kau kalah setiap hari. Tidak, Anjali. Ya, Rahul. Hei, jangan bohong di hadapan mereka. Apa? Jadi kau bilang aku bohong? Jadi aku yang bohong. Iya, iya. Hanya adalah kau selalu curang dan kau tidak pernah menang dariku. Hei, jangan sebut aku curang. Itulah dirimu. Selalu curang. Curang, curang, curang. Jadi, bukan curang. Rahul itu curang. Tidak benar. Dia memulainya. Curang, curang, curang. Baiklah, kalau begitu aku akan membutuhkan denganmu. Siapa yang sebenarnya curang? Baik. Baiklah, aku mengalah. Aku tidak apa-apa. Aku menantangmu sekarang juga. Ayo kita main. Itu pun kalau kau berani. Oh. Jangan konyol, Anjali. Kenapa? Apa kau takut? Rahul? Rahul karena tidak pernah takut pada siapapun. Kita lihat saja nanti. Kita lihat nanti. Ayo, rahul, 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 rahul. Aku yakin. Rahul harus menang. Lihat nanti. Sudah. Lu tengok-tengok nanti. Lu tengok-tengok nanti. Kau akan kalah lagi, Rahul. Ah, aku sudah berlatih delapan tahun. Aku tidak akan kalah. Dengar. Hati-hati di manusia ini. Kau akan kalah lagi. Siti-hati di manusia ini. Ayo coba terus, maju, maju, ayo, ada biasa Sini bolanya Ini dia Sini bolanya Sini bolanya Hei, kalau tidak bisa, jangan coba main curang Hei, jangan menuduhku curang Hei, kau memang gurunya curang Hei Hei Anak perempuan tidak bisa main basket Baiklah Nikil, Nikil ini suratmu Dan mantra ini suratmu Oke, ibu-ibu kalian semua mengeluh bahwa kalian semua tidak pernah menulis surat kepada ibumu Dan aku mengeluh kepada ibumu bahwa kau tidak mengatakan apapun Baiklah, sekarang berhenti menggambar, berhenti menggambar, berhenti menggambar Oke, semua orang akan menulis surat ke rumah di depanku Oke, ayo bagikan ini Bagikan Anjali, ayo tulis surat untuk ibumu Hai, Tina Kalau kau ada di sini Kau akan bangga pada Anjali Dia gadis yang sangat manis Dia juga sangat baik Dia harus seperti itu Karena namanya Anjali Tapi hal terbaik Tentang dirinya adalah Dia mirip sekali denganmu Mata yang sama Wajah yang sama Dia benar-benar mirip Ibu tidak merasa keluarga ini tidak lengkap Keluarga ini lengkap sudah Halo anak-anak Selamat pagi Apa kalian siap? Bilang Apa? Berkotok tanpa aku? Bagaimanapun aku di sini Ya Tuhan Halo Almeda Halo Sariku kelihatan bagus kan? Indah Aku duduk di sana ya Mari silahkan Silahkan Jangan di sana Jangan di sana Lebih tinggi lagi Lebih tinggi Lebih tinggi? Ya Jangan di sana Sedikit lebih tinggi lagi Aku harus di mana? Lebih tinggi Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Ya Baiklah Bagus Di sini boleh ya? Di sini bagus Ya Bagaimana penampilanku? Luar biasa Cantik sekarang Terima kasih Aku siap sekarang Bagus Satu Dua Jik Wah Luar biasa Yeay Itu bagus Tolong pilih ini Apa yang terjadi? Aku tidak tahu Ada sesuatu yang hilang Ada sesuatu yang salah Sekarang Sudah sempurna Ambil Satu Dua Tiga Maaf Sekarang Untuk kalian berdua Terima kasih banyak Sekarang mendekatlah Ya Bagus Baiklah Tapi tidak Tuan Almeda Ini sudah cukup Karena Anjeli Satu kali saja Aku mohon Ayolah Kolonel Aku mohon Kolonel Ayolah Ayolah Anjeli Lihatlah Ibu Mertua Wow Semuanya terlihat sangat bagus Bagus sekali Bagus Anjeli terlihat cantik disana Aku serius Sampai tidak mengenalinya Apa bohong Dia tidak disini Makanya Kau terus mengagumi fotonya Apa yang harus dilakukan Ibu Mertua? Aman Karena pernikahannya akan digelar bulan Desember Kenapa aku tidak kembali ke London untuk sementara? Aku tidak akan pergi dari sini Kenapa? Karena aku tidak percaya dengan putrimu Aman Dia butuh waktu lama untuk menerima pernikahan ini Aku tidak akan pergi sampai kami Menikah? Ya Menikah Aku tidak akan pergi kemana-mana Kau sangat pencintainya ya kan? Tidak Ya Tapi aku merasa Kalau dia tidak mencintai ku Dia tidak mencintai ku Iya kan? Hei Ibu Mertua Dia tidak mencintai ku kan? Aman Kenapa kau berpikir begitu? Dia tidak menjawabnya Hari ini kita akan memainkan permainan baru Ini disebut Dam Karades Nanti akan ada dua tim Ini adalah tim A Dan ini adalah tim B Nanti satu tim akan diam-diam memberitahu Satu atau dua anggota tim lawan nama sebuah film Pemainnya harus bisa menirukan film tersebut Dan membuat anggota tim yang lain menebak judul filmnya Dan kau tidak boleh mengatakan sesuatu Permainannya mudah sekali kan? Kita akan mulai dengan tim A Ayo Tapi bagaimana caranya? Ayo Ayo Anjali Ya baik-baik-baiklah Sekarang coba lihat ini Kau tidak boleh mengatakan apa-apa? Kau tidak boleh mengatakan apa-apa? Jangan Jangan Itu curang Kau curang Baiklah 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 Hei ayolah kau tidak bisa melakukan ini Ayolah Ya benar Baiklah Ya semuanya Ya Tutup matamu Wow Wow Ya benar Dan gila Ya kau benar Dan gila Ya Baiklah Kau Benar-benar sepsi Terima kasih Oh Sama-sama Tidak Tidak Aku tidak akan melakukan ini Tidak akan Untuk anak-anak ini Tidak 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 mungkin Tidak Aku juga tidak suka film ini Aku suka film banget I'm gonna with the wind Diam Baiklah Tapi dia itu ibuku Pergi ke sana Pergi ke sana Kemana Karena aku menyuruhmu Dia sedung lagi lah Ya sekarang membungkuk Bungkuk Seperti ini Ya Apa Ibu-ibu Itu adalah Maduri Baik Sekarang giliranku Aku mencintaimu Tidak ada film seperti itu Ada ya Belum pernah menonton film itu Ada Eh tunggu Tunggu sebentar Aku tidak mau bicara dengan Aya Anjali Tunggu Ayo cepat Baiklah Baik Oke Ayo cepat 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 Tiga Tiga huruf Iya aku sudah mengerti Ada tiga huruf kan Rahul apa yang kau lakukan Rahul aku sama sekali tidak mengerti Apa yang kau lakukan Ayo Rahul Lakukan lagi Ayo Oke Eh 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 Apa Apa Aku mencintaimu Bagaimana caranya Lakukan lagi Tidak Tidak Dia salah melakukannya Aku mencintaimu Aku mencintaimu Kok tidak bisa melakukan sebanyak itu Tidak Kalau kau bisa melakukannya kita menang Oh ya ampun Ayo anak atas Masuk semuanya Ayo masuk Ayo cepat Ayo cepat Ayo masuk Ayo Ayo Apakah aku sudah gila Dasar bodoh Anjali Aku kedinginan Ikut aku Aku akan membawamu ke suatu tempat Ayo Tapi Tapi tidak ada musik Aku akan membawamu ke suatu tempat Aku akan mencintaimu Ayo Aku terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dia pendek Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati